Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel YouTube Agus elektronik nah kali ini di depan saya ada tab jadul ya tab tab jadul ya wireless nah ini pengen dipasangin bluetooth teman-teman nah ini dia remote jadi pemiliknya pengen dipasangin MP3 bluetooth ya nah oke jadi semua peralatannya seperti ini ya baiklah teman langsung saja kita bongkar tab jadul ini dan kita pasang bluetooth MP3 bluetooth eh mantap mas bro tapi sebelum kita mulai buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan like dan subscribe nya bosku dan jangan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Agus elektronik Oke langsung kita eksekusi mas bro mantap mas bro nah seperti inilah penampakannya teman-teman penampakan dalamnya tab jadul ini aja dia pakai baterai ya karena ini tab portable ya tab dekor table bisa dibawa kemana-mana dia bisa ngecas tapi ini sudah rusak ya tabnya apa namanya komentar kasetnya sudah rusak dan sekarang juga tidak jaman eh pakai kaset makanya pemiliknya pengen dipasangin MP3 bluetooth mas bro baiklah langsung kita tes jadi yang pertama-tama kita cari dulu tegangannya ya kita cari tegangannya kita nyalakan MP3 ini oke tunggu sebentar nah sekarang kita colok ya oke dia menyala mas bro nah sekarang kita cari tegangan ya ini tag nya ini rangkaian mic wireless ya wireless nya ini 12 dan ini kontrol panel ini regulator sip oke dan ini kabel power tegangan teman-teman ini kabel tegangan dan yang ini untuk apa namanya outputnya outputnya tuh suara nah disini ada nah ini L out ground R out antena dan ini untuk aux aux L ya aux L ground aux R oke oke jadi kita ambil apometer kita ukur tegangannya dulu teman-teman oke kita ukur tegangan oke teman-teman oke teman-teman kita cek tegangannya dulu di tegangan di tab ya oke dia ada 7 volt ya sampai 8 ya 7,63 kita akan coba kita akan coba kita akan coba apakah dia bisa nyalakan oke bisa diperhatikan dia menyala ya teman-teman bluetooth radio radio aux aux ya bluetooth oke jadi kita ambil tegangan dari sini ya dari tab karena ini sudah tidak berfungsi tabnya sudah rusak tidak berfungsi jadi kita kabel tegangannya kabel tegangan untuk tabnya ya kaset kita putuskan dan kita sambung sini terus kita akan mencari outputnya ya oke kita matikan dulu teman-teman kita nyalakan oke mantap mas bro ini kita isolasi ya isolasi dulu oke sekarang kita cari outputnya ya jadi eh langsung kita pakai yang outputnya saja untuk aux nya tidak usah ya kita tidak usah pakai aux nya kita pakai kabel sebelah saja nah nah langsung kita pakai outputnya ya ini dia nah yang satu ini kabel antene ya antene radio nah karena tab ini mono ya nah karena tab ini mono ya disini ada lout ya disini untuk out nya lout ground dan rout left left out ya kiri ground dan sebelah kanan nah untuk l dan r nya itu kita gabung jadi satu teman-teman ya kita gabung jadi satu karena tab ini mono ya mono jadi untuk l dan r nya kita gabung ya dan ini ground oke bisa dipahami ya teman-teman karena untuk tab ini dia mono cuman satu speaker jadi kita gabung saja disini teman-teman nanti kita akan solder oke dan untuk outputnya untuk outputnya nah disini ada disini ada disini ada tulisan ya input ground out dan 8 volt ya jadi disini kita pakai yang ground dan out nya tengah teman-teman oke bisa dipahami kita sambung saja disini untuk ground ya dan outputnya ini kita akan putus ini kita sambung ke situ oke bisa dipahami memang yang masuk ke control panel ya ini ada 8 volt PL PL ground dan rack ya jadi kita pakai tengahnya dua tengahnya untuk out dan ground ya untuk out dan ground kita putus teman-teman kita sambung dan yang daribu itu selamat menikmati oke kita nyalakan oh sorry teman-teman speaker belum dipasang speaker belum dipasang kita coba pasang speaker dulu oke teman-teman jadi sangat mudah sekali untuk memasang mp3 ya mp3 di tape deck jadul ini dan sekarang tinggal kita pasang ya kita tinggal pasang mp3 nya mau ditaruh dimana itu terserah dari teman-teman kalau ini kita pasang di depan nanti kita pasang di teman ya oke ini kita isolasi dulu kita isolasi dulu sudah bagus jadi kita matikan oke ini kita isolasi dan kita carikan buatkan tempatnya ini nanti kita pasang di depan sini teman-teman depan sini ya oke oke jadi videonya saya skip dulu kita lubangin dulu disini teman-teman kita lubang kita pasang untuk dudukan mp3 nya ya oke sip mantap mas bro oke teman-teman ah ini sudah kita pasang semua dan kita lihat hasilnya nah ini dia guys oke mp3 bluetooth sudah kita pasang depan deh kita coba menyalakan powernya nah mantap mas bro coba kita tekan mode oke sip radio aux oke teman-teman sekarang kita akan tes ya kita konekkan dulu ya teman-teman nah oke kita akan putar lagu nah mantap mas bro jadi untuk filmnya ada di belakang selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini volumenya teman-teman oke oh tunggu sebentar kita tes remote ya nah ini dia remote oke itu volume disini ada equalizer ya hop rock normal oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya yang singkat ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua tentang cara memperbaiki atau cara memasang MP3 bluetooth di tape deck jadul ya oke 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 teman-teman jadi buat teman-teman yang baru bergabung channel ini silahkan like dan subscribe nya bosku dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel agus elektronik oke sampai jumpa di video-video berikutnya mantap mas bro oke 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 oke